Intro Dalam gelap aku melihat Warna yang belum pernah ku dapat Dalam gelap aku mendengar Warna yang belum sempat terujat Sunyi adalah bunyi yang sejati Di antara semua nada dunia Harap ku jemas gelap datang kembali Hilangkan semua warna Mudarkan segala warna Manaku simpan sahwat Hingga padamu aku khianat Kini Aku kembali ke kalimat-kalimat Membaca dan mengingat setiap surat demi surat Dari seribu alpa Ku bangun sejuta sujud Dan ku lelewasaan sesal Aku terseduh Tumpah air mata ku jadi lautan Ku bikin perahu dengan darahku Di laut yang sunyi Aku layarkan mendedah ombak menikam angin Ku bakar seribu alpaku Sahwat ku tenggelamkan jadi buih Sunyi adalah bunyi yang sejati Di antara semua nada dunia Harap ku jemas gelap datang kembali Hilangkan semua warna Mudarkan segala rona Pemirsa DITV Selamat berjumpa kembali dengan saya Kemarudin Hidayat Saya ingin mengajak Anda Untuk merenungkan Satu tema Dahsyatnya keyakinan Dalam hidup sehari-hari ini Kita pasti Punya sikap percaya Dan ketika kepercayaan itu Begitu mengental Maka menjadi yakin Dan keyakinan itu Akan menggerakkan sebuah Tindakan keputusan Terlebih lagi nanti Ketika keyakinan itu Dikaitkan Dengan keyakinan Keberagamaan Ini bisa melahirkan kekuatan Yang luar biasa dahsyatnya Sekarang kita lihat dari yang paling Sederhana saja ya Hidup ini kan membutuhkan Kepercayaan Kalau orang tidak punya Kepercayaan Tidak punya keyakinan Maka orang ragu-ragu bertindak Kalau orang ragu-ragu terus Ya dia tidak akan Ngambil keputusan Yang pasti Contohnya Mengapa Anda Menyimpan Menitipkan uang di bank Ya kan Anda percaya dan yakin Kalau saja Anda tidak yakin Uang Anda akan aman Anda akan Simpan di rumah Tapi kemudian ketika simpan di rumah Anda tidak yakin itu selamat Jangan-jangan ada maling Jangan tidak ada rampok Anda bingung dengan uang itu Anda akan Jaga terus Tapi Anda akan ragu Apa kuat jaga terus Jadi Satu saat Orang itu Mesti harus ada punya Sikap yakin Dengan keyakinan itu Dan ambil tindakan Bayangkan Kalau misalnya hubungan Persahabatan Suami istri Kemudian selalu Diikuti ragu Tidak percaya Tidak yakin Ya tidak akan solid Hanya saja masalahnya adalah Tidak semua keyakinan itu benar Buktinya apa? Ada orang biutang ya Utang-biutang Aku yakin Aku pinjami orang itu Karena aku yakin Dia baik Tidak tahunya Dia mengkhianati Jadi Tidak semua keyakinan itu Ternyata benar Tanpa keyakinan Tidak mantap melangkah Tapi tidak semua keyakinan Ternyata benar Dalam sejarah Banyak sekali Dulu orang itu yakin sekali Bumi itu datar Yakin sekali Dan kalau ada orang yang Berpendapat bumi itu bula Ditertawakan Dulu orang yakin sekali Bahwa bumi ini Pusat semesta galaksi ini Tapi ternyata Akhirnya terkoreksi kan Bahwa ternyata bukan bumi Bumi itu hanya sebagian planet Kecil saja Dia mengitari planet yang lebih besar lagi Galaksi Bimah Sakti Jadi Berbagai keyakinan-keyakinan itu Ternyata Kadang terjadi koreksi-mengoreksi Jadi bagaimana ya Kalau begitu Untuk menentukan keyakinan itu Satu Ya didukung ilmu pengetahuan Sebaiknya Jadi Apakah yang aku percaya benar atau salah Satu didukung oleh ilmu pengetahuan Kedua bisa juga Didukung oleh pengalaman Banyak orang Orang telah mengalami Ini ternyata benar Baru kita Percaya Ada lagi Orang beragama Didukung dengan apa Keyakinan iman Yang dasarnya mungkin Kitab suci Tapi Kitab suci pun lagi-lagi Ada unsur keyakinan Bagi orang Islam Yakin sekali Al-Quran itu Firman Allah Tapi keyakinan itu Tidak berlaku Bagi orang lain Yang tidak percaya Bagi orang yang tidak percaya Ya apa bedanya itu Dengan buku-buku yang lain Tapi bagi orang Kristiani Dengan kitab Injilnya Beda lagi sikapnya Nah Dengan demikian Ada satu kaedah-kaedah umum Tentang keyakinan Tapi pada akhirnya Keyakinan itu ada Pilihan-pilihan subyektif Pilihan dan subyektif Ada orang yang yakin sekali Akan Allah Tapi ada juga yang yakin sekali Tidak ada Memang ada argumentasi Jadi orang itu Bisa saja Beradu argumentasi Tapi pada akhirnya Keyakinan itu Sebuah loncatan Pilihan seseorang Pilihan individu Nah kembali sekarang Bagaimana dasarnya keyakinan Dulu Columbus itu Yakin sekali Kalau dia berlayar Tidak akan hilang Yakin sekali Sementara orang tidak yakin Ternyata Columbus benar Dibuktikan dengan pengalamannya Nah agama juga begitu Orang beragama itu Harus yakin Dan diantara keyakinan agama Satu Ada dimensi ketuhanan Yakin Adanya Tuhan Yakin sekali Bahwa semesta Bumi langit Ini ciptakan Tuhan Tapi ketika bicara Siapa Tuhan Bagaimana menyembah Tuhan Mulailah terjadi keragaman Keragaman Keyakinan Tuhan Percaya Tapi siapa Tuhan Mulai terjadi perbedaan Pemirsa Daya TV Pemirsa Daya TV Info Islami kali ini Akan membahas tentang jejak sejarah kampung Arab Bagi sebagian orang Banyak yang menganggap sejarah kampung Arab Berada di kawasan Condet dan Otista Padahal perkampungan Arab justru dimulai dari wilayah Pekojan Jakarta Barat Pekojan merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta Menariknya sebelum dikenal sebagai kampung Arab Daerah Pekojan awalnya menjadi warga muslim India Dulu kolonial Belanda untuk memudahkan memerintah Maka dibagi bagian wilayah Di sebelah sana ada bagian pacinan Orang-orang Cina khusus Dan di sini adalah orang-orang Arab dan India Sehingga disebut koja Itu koja adalah bahasa Arab Artinya India Islam Sehingga dikasih awalan pe, akhiran an Jadi pekojaan Itulah yang namanya pekojaan Jadi pekojan sebutnya Daerah Pekojan kemudian ditetapkan sebagai kampung Arab Oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 Saat itu kebijakan pemerintah Belanda mewajibkan kepada para imigran Yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan Untuk tinggal di wilayah Pekojan Selanjutnya menyebar ke daerah lain seperti kerukut, sawah besar, condet, dan lain-lain Dari mulai Apa namanya Pasar Ikan atau Sunda Kelapa Sampai kemari Dan mereka lebih cenderung kemari Sebab Pasar Ikan masih Banyak orang-orang Bugis Orang apa namanya Orang Ambon Orang lain Nah, mereka lebih memilih kampung ini Karena ini agak lebih tenang Dan lebih tentram Sehingga Mereka Dari Pesua Kelapa Memilih wilayah Di Pekojan ini Sebagai salah satu bukti peninggalan Pekojan menjadi kampung Arab Adalah hampir seluruh warganya merupakan keturunan Arab yang masih ada hingga saat ini Akan tetapi Seiring berjalannya waktu Keberadaan orang Arab di wilayah Pekojan kian berkurang Tak lebih dari 25% dari jumlah warga Pekojan yang mencapai ribuan orang Kemudian saat ini mayoritas warga Pekojan dihuni oleh etnis Tionghoa Ya, dulu hampir semua ini kampung ditinggalin oleh orang Arab dan orang-orang India Islam yang disebut Koja Tapi mungkin mereka kalah bisnis sama orang Cina Sehingga mereka sekarang banyak pindah Ada yang ke Tenabang Ada yang ke Mester Ada yang ke Condet Bahkan mayoritas sekarang ada di Condet Iya Nah, mungkin mereka pindah itu karena Apa ya, bisnisnya atau dia punya perekonomiannya Kurang-kurang berjalan selancar sebegitulah Tak hanya identik dengan orang Arab Bangunan-bangunan peninggalan sejarah seperti Masjid Jami Anawir Yang berada di Jalan Pekojan Raya No. 71 Menjadi salah satu bangunan sejarah yang masih kokoh berdiri Masjid yang berdiri sejak tahun 1760 Masehi ini memiliki keunikan Di halaman belakang masjid tumbuh pohon kurma yang besar Selain itu, bangunan bersejarah lainnya adalah Masjid Langgar Tinggi Berjarak hanya sekitar 160 meter dari Masjid Jami Anawir ke arah timur Ketika Anda berkunjung ke daerah Pekojan Jakarta Barat Anda akan menemukan beberapa gang-gang kecil dan rumah-rumah asli dari keturunan orang Arab Salah satu warga asli orang Arab yang masih tetap bertahan tinggal di daerah Pekojan Salim bin Ali bin Zaidan atau biasa dipanggil Salim Salim merupakan generasi ketiga dari keturunan Arab yang singgah ke Indonesia Kurang lebih 50 tahun beliau tinggal di daerah ini Kakek, kakak saya itu dari Yaman Dekaturnya tahu beberapa saya nggak tahu Yang jelas, dia punya anak di Hadromut namanya Ali Nah, Ali Zaidan ini datang tahun 1920 Masuk ke Indonesia Singkatnya dikawin dengan banyak anaknya di Banten Sama itu bagus marfuah Dapat anak 16 Jadi itu bagus marfuah Nah, sekarang sisanya tinggal saya sendiri Tinggal saya sendiri Sejak lahir, Salim sudah tinggal di daerah Pekojan Beliau menikah dengan wanita keturunan Arab dari Bogor Kemudian memiliki 8 orang anak dan 16 cucu hingga sekarang Dari kedelapan anaknya Saat ini Salim ditemani oleh anak terakhirnya Yang bernama Zurzi bin Salim bin Zaidan Zurzi pun dilahirkan di Pekojan Sampai akhirnya menikah dan memiliki keturunan Keluarga dari Salim bin Ali bin Zaidan Merupakan keluarga yang turun temurun Tetap menjaga keutuhan kampung Arab ini Kalau di Arab itu ada istilah Mempertahankan sampai keringat terakhir lah rumah Dari leluhur Karena disitu ya insya Allah keberkahan Alhamdulillah sampai saat ini masih ayah saya yang bisa mempertahankan Dan rata-rata orang Pekojan juga begitu Selagi bisa dia pertahankan, dia akan pertahankan Melihat keberadaan orang Arab di Pekojan ini Tak lepas juga dari beberapa tradisi yang dilakukan secara turun temurun Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh keluarga Salim Adalah melakukan open house Atau kunjungan bagi warga sekitar untuk bersilaturahmi Seusai sholat jumat untuk datang ke rumahnya Dengan menyediakan hidangan makanan Hal ini dilakukan baik di bulan-bulan istimewa Seperti bulan ramadhan maupun di hari-hari biasa Tapi secara umum kalau tradisi yang sifatnya lingkungan ya Kayak misalnya siar-siar Alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan Karena Pekojan ini menjadi salah satu basis penyebaran keagamaan dari zaman pendatangnya dulu Dengan banyaknya tradisi dan peninggalan sejarah kampung Arab Pekojan Ini merupakan satu dari banyaknya kebudayaan Arab yang harus tetap dijaga keutuhannya Agar generasi berikut tetap mengetahui adanya keberadaan keturunan orang Arab di Indonesia Ketika orang bicara keselamatan Disinilah berbagai agama itu kemudian sering timbul gesekan-gesekan Bahkan ada mengatakan surga itu nanti satu Dan hanya kelompokku yang masuk surga Yang lain tidak Nah sekarang ini Cering terjadi satu konflik-konflik hubungan keyakinan antara agama Ya itu keyakinan namanya keyakinan Tapi ketika dengan kekerasan tidak bagus Ada lagi tentang keselamatan tadi Ya nanti masing-masing masuk surga sesuai dengan keyakinannya Tapi keyakinan itu juga banyak yang memberikan kontribusi positif Keyakinan bahwa Tuhan itu mahkasih sayang Manusia itu penyebar kasihnya Maka banyak orang berbuat baik Jurudame karena keyakinan agamanya Ini kan unik ya Ada orang yang berani mati kalau perlu bunuh diri keyakinan agamanya Tapi ada juga dan banyak orang yang membela kedamaian peradaban Justru karena pemahaman keyakinan agamanya Kalau sudah demikian kita kembali saja Sejujurnya awal mula agama-agama diturunkan untuk apa Saya yakin ya kalau kita membaca sejarah Itu merupakan manifestasi kasih Tuhan untuk manusia Tuhan itu maha pencinta apa ya Kasih sayang pada ciptaannya Orang tua saja itu sangat mencintai pada anaknya kok Padahal anaknya itu kan sungguhnya bukan miliknya Itu titipan Allah Itu pun orang tua sangat peduli mencintai Lebih-lebih Allah Allah juga sangat peduli mencintai pada manusia puncak ciptaannya Karena pedulinya kemudian dikasih fasilitas apapun Bahkan dikirim utusan sang guru untuk membimbing manusia Kemudian dikasih tahu ini baik ini buruk Satu jadi agama itu penyebar kasih sayang Kedua agama itu ya sumber kekuatan perdamaian Peradaban Oleh karena itu semua agama pada awalnya Mesti pijatang bangun akhlak yang baik Kasih sayang perdamaian keadilan Kalau toh agama pada awalnya terlibat perang Ya karena terpaksa Karena ada orang yang memusuhi sehingga dihadapi dengan perang Tapi sebetulnya agama diturunkan bukan sebagai mesin perang Tapi itu mesin peradaban Sebagaimana Indonesia Indonesia ini berdiri lewat peperangan Tapi Indonesia didirikan kan bukan sebagai mesin perang Tapi untuk membangun kemanusiaan peradaban Walaupun awalnya terlibat peperangan Nah kembali pada keyakinan tadi Jadi keyakinan itu akan dahsyat sekali Tapi sebaiknya diduung tadi Oleh ilmu pengetahuan Oleh semangat cinta kasih Semangat membangun peradaban Sehingga keyakinan itu menjadi suatu kekuatan yang dinamis Untuk majukan Indonesia ini Sekali lagi bahwa Kalau kita ragu terus Kita tidak akan bergerak Tapi ingat ya Bahwa keyakinan tidak selalu benar Nah keyakinan akan semakin kuat ketika didukung berbagai tadi Argumentasi, pengalaman, penelaran, kitab suci telah terbukti Oleh karena itu Silahkan masing-masing punya keyakinan berbeda-beda Tapi tolonglah Keyakinan itu jangan kemudian saling dibentur-benturkan Sehingga menjadi kekuatan destruktif Bukannya konstruktif dan sinergis Demikian Insya Allah kita berjumpa pada lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih 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 segala ronan Dalam gelap aku melihat Warna yang belum sempat terlihat Dalam gelap aku mendengar Nada yang belum sempat terucat Sunyi adalah bunyi yang sejadi Di antara semua nada dunia Harap ku cemas gelap datang kembali Hilangkan semua warna Budarkan segala ronan Sunyi adalah bunyi yang sejadi Di antara semua nada dunia Harap ku cemas gelap datang kembali Hilangkan semua warna Budarkan segala ronan Izinkan sang waktu Berlalu menunggu Biarkan sepi ini Memudar hingga terang Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati